Intro Pengurus Ikatan Spot Sepeda Indonesia Isi Sintang dan Ikatan Sepeda Indonesia Sintang mengelar kegiatan kejuaraan daerah balap sepeda BMX dan mountain bike. Kegiatan kejurda sepeda BMX dan NTB ini dilaksanakan hari Minggu 6 Oktober 2019 di sirkuit Gang Nangka, Kelurahan Ladang. Hadir pada pembukaan kejurda balap sepeda ini Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sintang Hendrika, Ketua Koni Sintang, Mohamad Komain Wahab, Ketua Ikatan Spot Sepeda Indonesia Sintang, Etiana Liu. Dalam sambutannya, Kadis Porapar Sintang Hendrika mengatakan Dengan belora raga sepeda ini dapat membentuk anak-anak yang cerdas dan berprestasi karena jantung dan paru-parunya sehat. Selanjutnya Hendrika juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kepada Isi dan Koni Sintang terus membina atlet sepeda yang ada di Sintang serta berharap kepada panitia juga memberikan reward atau penghargaan kepada seluruh peserta berupa sertifikat sebagai tanda bukti pernah mengikuti kejurda bersepeda. Selanjutnya Ketua Isi Sintang, Etiana Liu. Kejurda Balap BMX dan MTB ini merupakan program rutin isi Sintang untuk mencari atlet-atlet bersepeda khususnya anak usia dini dari usia 9 dan 12 tahun serta usia 13 hingga 16 tahun. Sedangkan untuk kelas mountain bike atau MTB sebagai tanda apresiasi kepada komunitas sepeda di Sintang agar selalu bersepeda dan goes. Sangat menundang program pemerintah daerah terutama visi dan misi Bapak Bupati yaitu memproduk masyarakat kamupaten yang sehat. Seiring perjalanan merealisa visi dan misi juga mengembang tugas Minas Pemuda Olahraga Kabupaten Sintang yaitu membina olahraga yang ada di Kabupaten Sintang serta juga bersama-sama dengan KONI memproduk atlet-atlet berprestasi sehingga mereka ini bisa mengharumkan nama Kabupaten Sintang secara khusus dan nama Indonesia secara umum. Dan pada hari ini kita wajib bersyukur untuk ini semuanya. menjadi cerdas sehingga adik-adik itu belajar bisa berprestasi. Kemudian dari kecil ini sudah pas bahwa bibit itu diambil dari kecil sehingga anak-anak ini nantinya setelah besar mereka bisa memperoleh kesehatan yang baik karena dari kecil ini jantungnya sudah terpelihara paru-parunya sudah terpelihara karena berolahraga. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada isi Kabupaten Sintang dan KONI nah Bapak KONI saya mengucapkan terima kasih sesuai dengan KONI, menurut waktu ini nanti akan membantu pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga yang ada di Kabupaten Sintang. Saya berharap dengan dilaksanakannya kejurga ini tidak hanya sekedar kita berretorika atau melaksanakan program tapi produknya jelas. Kalau 4, 4 harus berprestasi nantinya di ajang-ajang yang lebih tinggi. Ajang-ajang yang dilakukan oleh provinsi maupun oleh Indonesia maupun di pusat. Ini harapan saya nantinya untuk terus dibina dan saya berharap juga nanti Ibu Ketua Isi bahwa sertifikatnya tidak diberikan hanya yang berprestasi tapi tidak susah juga membuat semuanya. Jadi semuanya diberikan penghargaan bahwa mereka sudah mengikuti event ini. Ini kan tidak banyaknya 26 kemudian dan 50. Isi Kabupaten Sintang yaitu sedang mengadakan kejurga kejurga BMTB adapun itu adalah program daripada isi Kabupaten Sintang untuk mencari bibit-bibit atlet sepeda yang mana anak-anak usia dini seperti yang sudah kita rencanakan bahwa untuk atlet sepeda ini memang kita mencarinya anak-anak usia dini 9 sampai 12 tahun sampai 13-16 tahun. Kalau untuk MTB mungkin kita mencarinya untuk karena Sintang banyak komunitas sepeda yang hobi sepeda jadi kita untuk mengaspirasikan mereka untuk di GOES-nya di MTB-nya. Jadi kalau pesertanya Pak dari mana? Pesertanya ini karena kita kejurga ini adalah untuk Kabupaten Sintang kita utamakan untuk putra daerah Kabupaten Sintang dalam kota Sintang saja. Kami yaitu kami mencari bibit atlet untuk persiapan poprop 2022 yang mana kemarin kita hanya bisa mengeluarkan satu orang saja Alhamdulillah walaupun tidak juara tapi kita ada mengeluarkan satu atlet dari Sintang kemudian sasaran berikutnya yaitu kita berharap pemerintah daerah untuk men-support terutama masalah dana biaya di KONI semoga bisa agak lebih besar sedikit karena kita dana rutin itu saya rasa masih kurang jadi kalau kendala untuk mengembangkan balap sepeda di Sintang apa ya ini Kak? baik pertama masalah dana kedua masalah karena sepeda ini selain daripada ini sepeda ini kan masalah biaya kadang-kadang anak-anak ini setelah kita mengadakan seperti ini untuk beli sepeda mengarah ke untuk yang rut rut ini kan yang balap ini pembiayaan untuk beli sepeda yang susah makanya saya Alhamdulillah tahun ini saya sudah mempersepkan 4 sepeda ketika mereka nanti juara akan kita bina untuk jadi atletisi Sintang Dera SPTV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati